Intro Malam-malam lagi gue mau ngajakin kalian Untuk makan di salah satu tempat yang sekarang itu di Bandung lagi viral banget Tempatnya berada di Jalan Antana Anyar Dan kalau misalnya kalian lagi nyari ke sini Alamatnya itu ada di samping Jalan Antit atau Gang Antit Tempatnya ada di sebelah kanan Nah itulah tempatnya Tapi kalau misalnya kalian nyari tempatnya Kalian tinggal nyari aja Ini udah ada di Google Maps atau apa Itu udah gampang banget kalian nyarinya Gue penasaran banget karena di tempat ini tuh sekarang lagi hit banget di Kota Bandung Dan banyak didatengin Dan kalian bisa lihat sendiri kayak di samping gue itu kayak udah rame banget Jadi emang harus sedikit kantri untuk kita nyobain atau nyicipin menu-menu yang ada di namanya itu AA Bistik Dan katanya yang uniknya itu adalah disini tuh ada nasi goreng Dicampur atau toppingnya itu pakai Bistik Gue aja penasaran Gue aja udah penasaran banget seperti apa tampilannya dan juga rasanya Yaudah daripada lama-lama Mendingan kita langsung chops dan lihat tempatnya dan seperti apa Nah ini dia tempatnya namanya AA Bistik Jadi kalian bisa lihat sendiri disini tuh kayak rame banget Dan ada dua obat itu yang pertama kayak buat ngedoreng ayam atau Bistiknya Terus yang sebelah sini kayak buat section dan lain sebagainya Ngecari tahu aja nanti-nanti seperti apa Tapi daripada lama-lama mendingan kita langsung pesen aja Dan karena gue udah penasaran banget dengan rasa dari makanan yang ada di AA Bistik ini Sebelum gue makan kita cari tahu dulu nih mengenai AA Bistik ini tuh sebenarnya makanan apa Dan sebenarnya kayak gue udah lihat kayak di samping ini ada yang menggoreng Tentang terus ada yang juga ini yang kayak bukasi ngaduk-ngaduk daging Dan kebetulan di samping gue udah ada amernya nih Dan mas kan sekarang AA Bistik ini tuh sekarang lagi viral nih Kayak banyak banget orang yang di subscribe gitu kayak nge-uplog Dan gue lihat sendiri disini kayak antri banget Sebenarnya AA Bistik itu sering ngediain makanan apa itu sih Sebenarnya sih Bistik itu Chinese food ya Oh Chinese food oke Cuman kita rompam jadi istilahnya halal kayak gitu Oke halal Sebenarnya pakenya ayam semua Oh ayam semua oke Dan sebenarnya katanya sih disini tuh ada nasi goreng yang dicampur dengan Bistik gue aja Kayak baru denger dan kayaknya baru pertama kali nyobain ada nasi goreng dengan topping Bistik ya Nah untuk Bistiknya sendiri ini tuh emang bener-bener kayak sekarang kayak digoreng langsung gitu Iya di goreng langsung Jadi emang ada orang order baru tuh tadi bikin gitu Wow jadi jelas-jelas nanti kalau misalnya kalian lagi datang kesini Makanannya emang bener-bener masih segar masih fresh ya Jadi dibikinnya apa Ngedadak Ngedadak ya Ngedadak Yaudah Daripada lama-lama gue juga udah lapar dan gue udah penasaran banget dengan cita rasanya Yaudah nanti bikinin aja makanan spesial dan boleh gue dicipin Siap 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 Ternyata ada yang unik Jadi Bistiknya itu kayak pake kuang semacam kayak gini Tadi masih banyak dan sekarang udah kayak dipaking Dipaking ke dalam parkour kayak gitu Bistiknya gua Bistika gua Lebih G patrilins Tambah Guad hail Menu pertama yang gue pilih ini namanya nasi goreng bistik Kenapa gue pilih ini? Karena memang menurut gue sih unik aja Terus karena ada nasi goreng Terus kayak ada toppingnya itu ayam bistik gini Dan ternyata di atasnya itu ada kayak semacam tetang kreswi gitu Gue cobain Lo pengen penasaran banget sama nasi gorengnya seperti apa? Ternyata memang nasi gorengnya udah enak Jadi ternyata makanan di sini tuh mau itu nasi goreng, mau itu kue tiaw, mau itu mie goreng Atau enggak misalnya ayam-ayam yang tadi pun yang disebutin Ternyata pakai ayam bistik semacam kayak gini Jadi ini yang ngebedain di sini sama tempat-tempat lainnya Gue suka banget dengan makanan malam ini Kenapa? Karena pertama gue dapatin sensasi makan nasi goreng dengan sensasi yang unik kalau gue Karena apa? Pertama ini ada kentang gorengnya itu kayak kriswi banget gue suka Bistik ayamnya itu meskipun ini pakai tepung tapi daging ayam itu kayak banyak banget, tebel banget dan pas nyampe ke mulut tuh kayak Hmm, kanan sih banget Sebenernya abis ini tuh udah ada kayak sejak 25 tahunan yang lalu jadi emang udah lama banget Jadi kalau ngomongin masalah citarasa udah terjamin banget karena memang mereka ini udah nyiapin makanan kayak gitu Atau jualan makanan setelah siap kayak gitu kayak udah turun-temurun jadi Yang gila kalau masalah rasanya ini udah dijamin enak Dan kalau misalnya kalian lagi makan di sini tuh kalian banyak banget pilihan Bisa nasi goreng, kue tiaw, terus mie goreng, atau enggak bihun goreng Ada puyung hai juga, masih banyak yang lainnya jadi kalian gak usah khawatir dan gak usah bingung Dan di sini tuh karena pilihan makanannya tuh banyak banget kalian boleh pilih salah satunya Dan ini enak-enak Nah, saking banyaknya pembeli di sini tuh Jadi dalam satu hari tuh Mereka ngabisin ayam kurang lebih sampai dengan 35 kilo dan itu khusus bagian paha Jadi bisik yang dibikinnya itu daging bagian paha Makanya kayak dagingnya tuh lembut banget dan gurih banget Nah, yang terakhir gue nyobain ini puyung hai yang ada di sini Wow Kita cobain Wow Bahannya juga enak banget Gak salah di sini rame banget Karena gue dari ketiga makanan yang gue coba hari ini Menurut gue sekarang ini tuh pas Dan enak banget gak kalah dengan makanan-makanan yang ada di cafe atau restoran Buat kalian yang pengen ngerasain apa yang gue makan hari ini, malam ini Kalian tinggal dateng aja ke sini, ke jalan Astana Nyar namanya A.A.Bistik Dan menurut gue sih makanan itu enak-enak dan worth it banget dengan harga 20 ribuan Kalian bukan cuma dapet kenyang aja tapi dapet juga cita rasa yang enak banget Kalau misalnya kalian yang gak lagi males dateng ke sini atau apa namanya Kalian bisa pesan di GoFood atau enggak di GrabFood Jadi ini gampang banget kalian juga pesan di situ Karena makanan di sini tuh udah bisa kalian pesan melalui online aplikasi Yaudah, gue mau ngapetin ini dulu Tapi sebelum gue pamit, gue inget satu hal Jangan lupa subscribe terus Youtube channel warna sekur BDK TV Dan jangan kemana-mana tetap ikutkan Gue yang dateng, dulu yang tinggal